Intro Sekilas, pengerikan bencana alam adalah suatu tragedi alam atau peristiwa alam yang sangat berdampak buruk pada lingkungan dan manusia Tragedi atau peristiwa tersebut dapat berupa tanah longsor, banjir, badai tropis, dan masih banyak yang lainnya Namun dalam beberapa kesempatan, cuaca ekstrim menjadi cara alam untuk mengungkap hal-hal menakjubkan yang terkubur oleh waktu Berikut ini adalah 5 rahasia sejarah yang terungkap karena cuaca yang ekstrim Hutan Purba di Kardigan Bay Suaca Kardigan Bay yang senantiasa ganas menyampu pantai selama bertahun-tahun dan perlahan menyingkap keberadaan sebuah hutan purba Bada ganas yang menerpa wals pada tahun 2014 akhirnya mengekspos keseluruhan hutan purba tersebut ke mata dunia Hutan purba ini menampilkan pemandangan yang tak biasa Yang tersisa dari hutan hanya tunggul-tunggul pohon oak, pinus, birds, dan elder yang kering Para arkeolog memperkirakan hutan ini mati sejak 4.500-6.000 tahun yang lalu Naiknya permukaan air laut membuat akar pepohonan terendam air garam dan mati perlahan-lahan Mereka juga menemukan jalan beralas kayu yang kemungkinan dibuat oleh warga setempat sejak 3.000-4.000 tahun yang lalu Keberadaan hutan purba ini dikatakan sebagai sumber dari legenda tentang Cantor Gualot Sebuah kerajaan antah-berantah yang hilang dari peradaban kuno Penemuan situs sejarah ini tergolong baru sekitar 4 tahun yang lalu Erosi berkala dan badai yang menghantam Hapisberg Inggris telah memunculkan kembali jejak kaki manusia purba Penemuan ini dianggap penting sebab jejak ini diperkirakan berumur 780.000 hingga 1 juta tahun yang lalu Dengan begitu, berarti ini adalah jejak kaki manusia purba tertua yang pernah ditemukan di luar Afrika Menurut British Museum, daerah Hapisberg sudah lama dikenal sebagai museum prasejarah Tanah di sana kaya akan endapan yang menyimpan bangke flora dan fauna dari era Pleistocin Sebelumnya, fosil manusia purba tertua yang pernah ditemukan di Eropa adalah Humu Ante Kestor di atap URK Spanyol Di Inggris sendiri, penemuan fosil manusia purba merupakan hal yang sangat langka Reruntuhan Desa Purba Sekarabri Pada tahun 1850, sebuah badai besar menghantam Okne Isles Dan ternyata daerah pantai yang terletak di utara Soekotlandia itu menyembunyikan puing-puing desa kuno Okne Isles memiliki sebuah bukit mungil yang dikenal dengan nama Sekerabra Gundukan berselimut rumput yang terletak di pinggir pantai ini ternyata merupakan lokasi reruntuhan desa Sekarabri Yang berasal dari 3200 sampai 2200 sebelum masehi Sekarabri merupakan situs prasejarah penting di Skotlandia Terdiri dari beberapa bangunan yang tersusun dari batu-batu utuh Penemuan situs ini menarik perhatian William Wood, bangsawan lokal yang kemudian memerintahkan penggalian terhadap Sekerabra Pada tahun 1868, aktivitas penggalian terhenti hingga tahun 1925 Saat itu, badai besar kembali menghantam Sekerabra dan menghancurkan sejumlah puing yang sudah digali Tangga Berhias Heroglif Suku Maya Dros Pilots sempat menyaksikan perang saudar besar-besaran yang menghancurkan peradaban Maya Namun bukti sejarahnya terkubur tanah selama berabad-abad Ketika terjadi badai besar di Gua Temala pada tahun 2001 Dros Pilots pun ikut tersapu Arus yang kuat melucuti lapisan sedimen yang menutupi sebuah tangga kuno peninggalan Suku Maya Tiap anak tangga dihiasi dengan Heroglif Maya Di sekitarnya terkubur tengkorak manusia yang sudah menguning Ukir-ukiran itu menceritakan sejarah kehancuran bangsa Maya Kala itu terdapat dua kota besar yang dipimpin oleh dua saudara Yang satu berlokasi di Tikal dan lainnya berada di Dros Pilots Perang saudara di antara keduanya meluas berkat campur tangan Kalakmol Sebuah negara besar di Meksiko Menurut arkeolog Arthur De Mares Dari Vanderbilt University Dampak perselisihan di antara ketiga peradaban tersebut sangat besar Dia mengatakan Ini bukan lagi perbutan dinasi antara dua saudara Melainkan dari sebuah perang dunia Kapal Hantu Monte Carlo Kapal Monte Carlo dijuluki sebagai kapal hantu dan kapal penuh dosa Bangke kapal ini terkubur di bawah pasir pantai California Dan baru menampakkan diri setelah sapuan badai Kemunculannya kerap menjadi tontonan tersendiri bagi warga setempat Awalnya kapal Monte Carlo adalah kapal tanker yang menampu minyak Kemudian kapal ini didekorasi ulang Dan dialih fungsikan menjadi kapal pesiar Kapal ini biasa menjadi tuan rumah untuk pesta pora Acara minum-minum dan judi Yang dihadiri para selebriti pada masa itu Pada tahun 1936 Kapal Monte Carlo diguncang badai besar hingga hanyut Dan beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian itu Esoknya kapal Monte Carlo terdampar di pantai Coronado Dan dibiarkan begitu saja hingga saat ini Terima kasih telah menonton